Persib Bandung dikabarkan berani menggaji Luis Mila dengan nilai fantastis. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umum Muftar, mengungkapkan gaji Luis Mila di Persib tidak jauh berbeda dengan pendapatan sang pelatih asas Spanyol itu selama membesu Timnas Indonesia. Saat melatih Timnas Indonesia, Luis Mila dikabarkan mendapatkan gaji tinggi. PSSI kabarnya mengeluarkan uang mencapai 2 miliar rupiah untuk membayar gaji Luis Mila per bulan. Meski demikian, Umum tidak mau membeberkan secara rinci berapa kebesaran gaji Mila di Persib Bandung. Umum mengatakan kontrak Luis Mila sebagai pelatih maung Bandung berdurasi 1 tahun. Namun, ia mengungkapkan ada opsi perpanjangan kontrak yang akan diberikan apabila Luis Mila mampu membawa Persib tampil bagus musim ini. Luis Mila diangkat menjadi pelatih maung Bandung menggantikan Robert Rene Alberts yang memutuskan mundur. Pada 10 Agustus lalu, pengumuman pengangkatan Luis Mila sebagai pelatih kepala baru Persib disampaikan oleh pihak Persib Bandung pada 19 Agustus. Melalui laman resminya, Persib mengumumkan bahwa Luis Mila akan langsung menangani tim utama yang sebelumnya ditangani pelatih sementara Budiman. Ini bukan pengalaman pertama bagi Luis Mila di Indonesia. Sebelumnya, pria asal Spanyol itu sempat melatih timnas Indonesia pada musim 2017-2018, baik senior maupun kelompok umur U23. Luis Mila mengantarkan timnas Indonesia meraih medali peraksi Games 2017 dan membawa skuad Garuda ke babak 16 besar ASEAN Games 2018. Persib Bandung menjalani start yang buruk di Liga 1 musim ini saat dilatih oleh Robert Alberts. Mark Locke dan kawan-kawan menderita dua kekalahan dan sekali imbang. Setelah Robert mundur, Persib ditangani oleh Budiman dan berhasil meraih dua kemenangan beruntun atas PSIS Semarang serta PSS Leman. Kini kehadiran Luis Mila diharapkan bisa memperkuat mental pertanding Persib Bandung. Terima kasih telah menonton!